Pemirsa, produsen makanan ringan PT Sekar Laut TBK mencatatkan laba bersih 42,5 miliar rupiah pada akhir tahun 2020 atau turun 5,48% dibandingkan dengan tahun 2019. Mengutip laporan keuangan Bursa Efek Indonesia, produsen makanan ringan PT Sekar Laut TBK catat penurunan laba bersih dan pendapatan. Disebutkan total pendapatan sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar 1,253 triliun atau turun 2,18% dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,281 triliun rupiah. Tahun 2020, sisi ekspor emiten berkode saham SKLT ini sukses lakukan ekspansi berkat produk sambal terasi. PT Sekar Laut TBK melakukan ekspansi pasar ekspor ke Belanda dan Inggris sebagai salah satu upaya mengejar target pertumbuhan penjualan sebesar 15% tahun 2020 lalu. Di sisi lain, beban pokok mendapatan SKLT tercatat sebesar 920,11 miliar rupiah atau turun 3,86% dibandingkan akhir tahun 2019 yang tercatat sebesar 957,2 miliar rupiah. Sehingga laba kotor tumbuh 3,09% menjadi 333,58 miliar rupiah. Hanya saja pada tahun 2020, perseroan mencatatkan beban penjualan dan umum sebesar 258,84 miliar rupiah atau naik 6,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar 242,68 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel